Pelabelan OPM TNI akan berpotensi kris kemanusiaan di Papua hal itu disampaikan Prof. Cayo. Prof. Cayo Pamungkas merupakan peneliti Lipi Sekrang Brim. Ia sejak lama berkicipung melakukan penelitian masalah Papua dari 2004 hingga saat ini. Dalam diskusi publik imparsial tentang Papua pasca pemilu 2024, eskalasi atau resolusi konflik, ia meyebut pelabelan geriliawan Papua dengan OPM bisa berpotensi konflik karena akan menambah operasi militer. Berikut ini penjelas selangkapnya. Selanjutnya saya mau mengundang Prof. Cayo untuk memberikan update kemudian refleksi terkait dengan situasi dan dinamika konflik di Papua. Silahkan. Salam kenal, saya Cayo Pamungkas, peneliti utama dari Badan Riset Nasional yang melakukan beberapa kajian mengenai konflik Papua dari tahun 2004. Pertama, saya akan menindaklanjuti dari rekan-rekan narasumber. Saya akan bertolak dari pelabelan OPM oleh Panglima TNI. Pertama, pelabelan OPM akan berpotensi buruk ketika, atau akan berpotensi memperlukan kemanusiaan yang telah ada. Ketika diikuti oleh pendekatan keamanan, penetapan daerah konflik, atau penetapan daerah operasi militer, meskipun mungkin pada level yang terbeda. Karena selama operasi peningkatan hukum, data-data yang telah ada menunjukkan telah terjadi krisis kemanusiaan. Kalau menurut data dari Polri sendiri, dari Kapolri, sepanjang 2023 terdapat 199 aksi serangan KKB, kelompok kriminal bersenjata. Ataupun dari data Kapolri daerah Papua, menyebutkan bahwa selama 2023 ada 196 aksi kekerasan. Ini data yang dikeluarkan oleh polisi. Demikian juga tadi disampaikan oleh Ibu Elvira, data dari organisasi non-pemerintah, misalnya LDP, ALDP mengatakan bahwa jumlah konflik kekerasan tahun 2023 ada 69 kasus, yang meningkat dari tahun sebelumnya 53 kasus. Tentu saja kontak tembak atau konflik kekerasan yang terjadi di tanah Papua merupakan kelanjutan dari konflik-konflik bersenjata di masa lalu. Dari tahun 1965, data yang dihimpun oleh LIPI, Lembaga Ilmu Pengatuan Indonesia, yang sekarang berubah menjadi BRIN, terdapat beberapa operasi militer misalnya. Operasi Sadar, Operasi Berdayuda, Operasi Wibawa, Operasi Pamungkas, Operasi Tumpas, Operasi Kikis, Operasi Sabu Bersih, dan berbagai operasi lainnya. Dari sepanjang tahun 1965 sampai tahun 1998. Oleh karena itu, ketika pelabelan OPM diikuti oleh penetapan daerah konflik atau daerah operasi militer, tidak akan menyisakan masalah, dan akan cenderung memperburuk krisis kemanusiaan yang telah ada. Kita seharusnya belajar di masa lalu, bahwa pendekatan militer yang telah dilakukan dari tahun 1965 sampai tahun 1998, tidak membuat OPM itu hilang. Bahkan OPM semakin kuat ya. Data menunjukkan dari tahun 2017 sampai tahun 2023, intensitas kontak tembak semakin meningkat, dan jumlah korban warga sipil semakin meningkat. Karena konflik bersenjata dilakukan di ruang publik. Di pasar, di kantor pemerintahan, di pemukiman penduduk, bahkan di gereja, di sekolah, di puskesmas. Perang ini dilakukan di ruang publik. Kemudian yang kedua, pelabelan OPM sesungguhnya akan lebih bermanfaat jika ditindaklanjuti dengan pembukaan ruang dialog kepada pihak-pihak yang disebut sebagai OPM. Apakah tentara pemimpasan nasional Bapak Barat atau kelompok sipil politik lainnya seperti ULMWB atau pemerintahan sementara dan lain-lain. Pelabelan OPM akan mendorong proses perdamaian ketika diikuti dengan pembukaan ruang-ruang dialog pada mereka. Apakah dialog untuk membuat jeda kemanusiaan atau the cessation of hostilities, penghentian permusuhan, ataupun dialog untuk mencari solusi politik yang permanen. Dan saya kira yang terakhir, pengalaman dari berbagai negara. termasuk konflik Aceh, kemudian konflik di Mindanao antara pemerintah Filipin dan Temuru National Liberation Front, pemerintah Filipin dan Temuru Islamic Liberation Front, konflik di Irlandia, Inggris dan Irlandia Utara dengan IRA, itu dapat diselesaikan dengan pendekatan dialog, tidak dengan melakukan pendekatan kekerasan. Oleh karena itu, saya kira kita sudah saatnya untuk melihat secara kritis bahwa pendekatan keamanan ataupun operasi penegakan hukum ataupun yang disebut sebagai penetapan daerah konflik atau daerah operasi militer, dapat dimanai sebagai sebuah teknologi kekerasan. Saya meminjam istilahnya di Ngura Suryawan. Dia adalah sebuah strategi negara untuk menundukkan kelompok-kelompok yang berbeda, kelompok-kelompok yang berbeda, terutama di Papua. Dan data-data konflik dari tahun 65 sampai sekarang menunjukkan bahwa Papua adalah tether kekerasan. Saya mengutip dari Mas Budi Rawan dalam disertasinya tahun 2013. Kita seharusnya mendorong tether kekerasan menjadi tether perdamaian. Kita harus mendorong arena konflik yang dipenuhi dengan krisis kemanusiaan menjadi dapat diselesaikan di dalam meja dialog, negosiasi, ataupun perundingan. Karena itu adalah cara yang paling beradab untuk menyelesaikan konflik di masa modern. Tidak menggunakan cara barbar dengan menyelesaikan perbedaan pendapat, menyelesaikan konflik dengan kekerasan. Seharusnya kita bisa mencari apa akar kekerasan konflik di Papua. Ketika akar itu ditemukan, maka dapat dibicarakan melalui dialog secara damai oleh para pihak yang berkonflik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih.